Hai baik Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bagian yang berikutnya jadi seperti biasa kita coba open kemudian ini masih citation yang autor ya maaf maaf citation affiliation Oke itu sudah sekarang citation yang country jadi misalnya ini ITB kita buka kemudian netnya networknya kita buka juga yang ITB ini harus sama ya foldernya tadi by country foldernya ini juga harus by country jadi ini yang net ya ingat disini net sama tadi yang sudah saya buka map ya Oke Hai akan muncul ini Hai nah jadi Hai ada kelompok khusus ya di sini kenapa ada lingkaran besar juga memang jumlahnya banyak Indonesia sementara yang di pinggir ini yang di pinggir sebelah sini nih di pinggir-pinggir sini itu eh punya hubungan yang tidak terlalu hubungan citasi yang tidak banyak ya jadi disini ada negara-negara yang eh yang tidak banyak punya hubungan citasi dengan makalah-makalah yang ditulis oleh pesan-pesan dari kampus ini gitu jadi disini ada Ukraine ada Uzbekistan ya ada Eropa Timur lah kurang lebih ya dan ada Irak ada Iceland ya ini ada Libya ya ini ada Libya cuman memang ada data yang belum bersih disini masih ada ganesha 10 ya kemudian ada informatics kemudian ada satu lagi ini SMKN satu jam belah ini jadi ada yang tidak tidak kelop nah kalau misalnya kita ambil yang ini kita perbesar di grup yang ini Hai nah disini memang ada kelompok citasi yang yang banyak ya sebentar kok nggak bisa di besar lagi oke nah ini adalah kelompok citasi yang yang klaster yang besar kalau pakai istilah klaster ya dari Indonesia sendiri itu besar dalam arti antar orang Indonesia sendiri adalah yang paling besar ya kalau ibu dan Bapak perhatikan tadi ketika kita masih zoom out ya titik Indonesia itu besar sekali begitu saya geser ke arah Indonesia titik Indonesia juga masih besar ya jadi semakin besar lingkaran itu artinya jumlahnya makin banyak semakin tebal garis ini maka jumlahnya pun banyak ya jadi kalau tipis seperti ini jumlah citasinya tidak banyak nah disini kita bisa lihat hubungan dengan beberapa negara ya yang mainstream misalnya United States ya United States Amerika Serikat ini United Kingdom ya dengan Inggris Jerman Kanada masih kurang lebih terlihat sama dengan Perancis tipis dengan Cina tipis tapi menariknya Cina itu juga punya ini sendiri ya punya punya inisiasi sendiri ya Indonesia punya jejaring ini kita bisa lihat ini kita bisa lihat ini jadi ada satu titik mencar begitu ya maka artinya dia berjejaring dengan titik-titik ini tapi ada yang negara seperti ini ya dia berjejaring Indonesia dan juga dengan negara lain ya kan tidak menjadi endpoint ya tapi ada juga yang seperti ini misalnya misalnya nah ini hanya satu jadi kebetulan makalah yang ditulis oleh orang Indonesia dengan orang Singapura disini untuk bidang tertentu nah disini bidangnya tidak terlihat memang tapi di dalam jejaring itu berhenti disini gitu ya tapi ada yang tadi seperti ini Amerika 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 Serikat punya jejaring sendiri ya kan kemudian United Kingdom juga sama ya kan China juga sama ya Indonesia ke China tapi China juga punya jejaring yang lain ya disini Perancis ada juga punya jejaring tapi tidak banyak ya kemudian Chile Chile juga hanya punya dua ya dengan Indonesia dan dengan Jepang dan New Zealand juga ini tidak banyak kayaknya hanya dengan Indonesia dengan United States dan dengan Amerika Serikat ya tapi memang intinya disini bidang makalahnya tidak lagi terlihat yang ada hanyalah account country of residence dari penelitinya itu yang nulisnya tinggal di mana gitu ya oke nah sekarang yang berikutnya kita open lagi seperti biasa kita buka foldernya eh tadi citation affil sudah affiliation sudah di coba citation country sudah sekarang citation yang dokumennya dokumen dalam arti nama nama penulis nama penulis nah misalnya ini mapnya adalah ITB kemudian netnya juga kita pilih foldernya awas harus diganti dulu tadi dok ya dok kemudian pilih yang net ITB oke oke nah ini nah menarik kalau sudah begini ini dengan segala hormat ya saya sangat menghormati nama-nama yang yang tertera di grafik grafik ini sangat sangat saya hormati ya beberapa dari bidang saya ilmu kebuniaan ini ada Pak Satria ada Pak Andridian Nugraha ada Pak Seribidian Toro kemudian yang dari bidang saya ada lagi nggak ya yang terlihat ini ada Pak Ketutwikantika nah ini dari Fisika ya ini ada Pak Ferry Iskandar disini nah ini dari teknik industri ada Bu Ari Widyanti ya seangkatan saya oke kemudian kurang lebih itu dan ini seperti tadi saya sampaikan ini grafik yang sifatnya bisa masuk bisa disoom-in bisa keluar begitu ya sudah zoom out nah sekarang kalau kita lihat dari sisi nama ya kita bisa lihat disini bidang teknik fisika ya disini ini sangat menarik untuk ditelaah sebenarnya ya sebagai upaya untuk mengembangkan nah disini pengembangan ilmu nah disini ada beberapa nama ya ini memang banyak nama-nama yang tersembunyi di belakang ya jadi memang harus di zoom in zoom in terus gitu ya contoh ini ada jelas ada Pak Satria disini nah disini ada nama-nama selain nama-nama yang besar ya ada Russell ini Pak Russell terus ini ada Calmeyer ya tapi di belakang sini tuh pasti ini juga ada sebentar kalau saya sejauh mana saya bisa men-zoom in ya tuh ada banyak sekali nama disini ini seandainya saya buka lagi terus maka muncul nama-nama yang lebih banyak lagi ya sekali lagi semakin besar lingkarannya maka semakin banyak jumlahnya semakin tebal itunya garisnya juga menunjukkan hubungan yang semakin banyak jumlahnya citasinya oke sekarang kalau kita ke bagian atas dari Pak Satria bijaksana selamat siang Pak Satria terima kasih nih selalu memberikan posting-posting yang menginspirasi nah ini kalau yang tadi hanya terlihat nama Latif FDI ini kalau di zoom muncul nama-nama yang lebih banyak disini ya saya kenal juga dengan Aditya Pratama ini mantan bimbingan saya juga waktu S1 ya kemudian ini ada nama-nama Marianto ada Hamdan dan lain-lain disini jadi itu bisa kita pelajari untuk evaluasi dan juga untuk menentukan langkah ke depan ini ada Pak Sparisoma Sparisoma Viridi ya selamat siang Pak ini kemudian ada Pak Brian Yuliarto ini kebanggaan angkatan saya kan saya seangkatan dengan Pak Brian ini profesor pertama di angkatan saya nah ini kalau di zoom in maka akan muncul begini kurang lebih jadi selalu akan ada dua komponen ya memang sangat sangat wajar menurut saya komponen kontrapartnya dari internal universitas sendiri dan dari universitas lain di Indonesia juga kontrapart dari luar negeri ya kan sangat-sangat natural sebenarnya oke menarik disini nah seandainya ibu dan bapak ingin mencari nama itu bisa disini jadi ini bisa items nah items ini nama-namanya dan klusternya ini nama-nama dan klusternya bisa sekarang kalau kita cari nama saya kebetulan memang tidak ada karena ini tahun 2019 saya tidak terlalu banyak nulis di artikel yang masuk ke indeksasi skopus tahun 2019 oke jadi itu visualisasi yang kita bisa lihat untuk untuk peta atau map citation berdasarkan penulisnya auto oke sekarang kita lihat contoh yang lain source ini menarik source itu adalah citations yang berkaitan dengan jurnalnya jadi jurnal itu ditulis sebagai source namanya jadi ini kalau saya ini sebentar source kemudian oke ini saya masih belum melakukan sepertinya ini manfaatnya kalau kita expose jadi ketahuan ada yang kurang ini masih kosong jadi untuk source saya belum lakukan ya rupanya jadi nanti untuk source ini nanti begini saya membayangkan ada jurnal A, B, C, D, E yang ada hubungan saling menyitir nanti kita bisa lihat apakah benar jurnal-jurnal yang sekarang dianggap punya grade tinggi itu memang punya hubungan luas lebih luas dibanding jurnal yang punya grade lebih rendah mungkin kita bisa lihat oke ini yang lain dulu saya co-authorship ini menarik mungkin saya ambil untuk yang country saja tidak semuanya ini saya open kemudian country untuk map map dan map sekarang untuk ininya saya harus change folder dulu co-authorship country co-authorship itu kepenulisan bersama kita cari yang net itb oke nah disini kita bisa lihat nah ini ada dua satu kelompok cluster besar dan ada satu kecil disini satu ini sepertinya kita disregard saja kita abaikan karena ini sepertinya masih kotor datanya jadi metadatanya kurang baik dari scopusnya jadi sekarang kita masuk ke sini dulu oke kita geser dulu ke sini oke ini kita zoom out nah disini berarti beda dengan tadi kalau yang tadi itu kan citation hubungan citasi kalau ini hubungan kepenulisan bersama jadi disini kita bisa lihat Indonesia itu besar sekali jadi artinya yang paling banyak berkolaborasi menulis adalah antar penulis Indonesia sendiri nah sekarang contoh misalnya dengan Irlandia ya ada tapi tidak tidak banyak Austria ada tapi tidak banyak ya yang banyak itu seperti yang sudah diduga maka pasti masih di negara mainstream Jepang disini Jepang kemudian yang unik Amerika Serikat saya tidak lihat dengan ukuran yang sama dengan yang tadi oh ini ada 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 ukurannya tidak persis sama dengan lingkaran citasi tadi tapi ada ini jadi Indonesia dengan dengan United States ini ada dan United States sendiri Amerika Serikat punya jejaring sendiri kemudian dengan Inggris ada ada India juga ada South Korea Finlandia Kanada seperti tadi nah hanya ini memang dalam studi detail akan menarik kalau kita bisa bandingkan antara co-authorship dengan negara terkentul apakah menghasilkan citasi yang juga comparable besarnya lingkarannya karena sering saya dengar dan pernah juga saya baca ada pendapat bahwa kalau ingin citasi tinggi maka berkolaborasilah dengan banyak orang berkolaborasilah dengan orang yang memang sudah punya jejaring banyak nah itu untuk membuktikan saja apakah itu memang benar terjadi baik sekarang kita coba yang lain adalah map text map text ini adalah keyword kata kunci yang ada di judul dan di abstrak ini kita bisa lihat map nya itb kemudian net nya juga ini harus seperti biasa pindah folder itb title abstrak net ini terlihat sekarang jadi kalau ini kita lihat kesan pertama kesan pertama adalah yang pertama yang merah merah ini ada banyak kata kunci yang terkait dengan kimia kalau saya lihat ada temperatur property film membran substrat disini yang merah ini kluster kimia dan teknik kimia menurut saya dan yang biru ini kluster elektro ada antena bandwidth elektro dan bidang-bidang yang terkait kemudian ada controller saya kurang tahu apakah ini teknik fisika atau kita bisa kita bisa satukan ini sebagai kluster di elektro dan ilmu informatika mungkin kemudian yang nomor yang hijau ini juga terkait hijau ada radio communication ada architecture architecture ini mestinya yang terkait dengan communication bukan arti architecture yang bangunan atau landscape kemudian ada macam-macam disini social medium hate speech ini berarti yang terkait dengan social media artinya dengan teknik informatika bisa diatakan AI artificial intelligence kemudian ini juga kayaknya masih sama kalau ini saya zoom in yang warna biru oke coba kalau ini kita geser oke pakai yang ini aja nah kecepatan geser dan zoom in zoom out ini akan sangat berpengaruh akan sangat dipengaruhi oleh komputer yang ada pakai ya oke ini ada serious game party framework learning business company ini sepertinya cluster ini SPM business and management sepertinya kemudian kalau kita geser ke kanan nah ini menarik ini yang warna kuning ini tadi saya lihat ada asteroid disini inversion fenomena eh maaf maaf kita ke atas sedikit nah ini ada asteroid tapi kalau asteroid ini kita hubungkan dengan astronomi sepertinya kok tidak karena ini sepertinya ada domain yang yang lain lagi ya ini mungkin ilmu kebumian ya kalau kita lihat ya yang kuning ini ilmu kebumian ada earthquake tsunami land subsidence transport ada indian ocean SST ini kata kunci kata kunci di ilmu kebumian ada magnitude ada fault deformation japan jadi rumahnya asteroid disini masuk ke dalam kluster ilmu kebumian sepertinya tadinya saya berpikir masuk ke kluster astronomi tapi mungkin bisa jadi karena artikel di bidang astronomi juga tidak banyak tapi ini zooming yang lebih detail untuk bidang-bidang yang yang menurut anggapan umum seperti saya kurang banyak jumlah makalahnya contoh misalnya astronomi tadi dengan zoom in dengan ketekunan sepertinya bisa ditemukan itu dan itu kesimpulannya nanti bisa beda ini saya melakukan ini untuk melihat overview saja nah kemudian yang warna pink ini kita lihat ini juga terkait dengan ilmu kebumian rasanya ilmu kebumian dalam disini artinya luas ya bukan hanya geologi atau geofisika tapi ketambang juga masuk ilmu kebumian ini ada soil sediment abundance itu istilah-istilah di pertambangan juga disitu oke kemudian yang orange juga sama ini orange itu sepertinya juga masih terkait dengan ilmu kebumian ada stress maaf ini ada rock sample kemudian ada sebentar saya itu sedang mencari geothermal juga sebenarnya dengan geliat industri geothermal yang sekarang ada ini apakah juga tercermin dari banyaknya riset yang dicerminkan dengan makalah yang diindeks oleh skopus apakah itu tercermin atau tidak itu juga saya penasaran ini kalau yang warna merah itu ini terkait dengan kimia dan dan kimia tadi sudah saya sampaikan kata kunci kata kuncinya kemudian ada katalis membran tentu saja itu terkait dengan dan kimia sekarang kalau kita turun ke kluster yang ungu yang ungu ini kita coba lihat oke yang ungu ini ada craft paper insulation voltage ini sepertinya masih masuk ke ilmu elektro dan informatika mungkin ini ada power transformer dengan yang biru ini juga sama ada filter ada electric vehicle dan seterusnya oke sekarang coba kalau kita geothermal mungkin ada coba kalau kita cari pakai fitur item disini geothermal ada geothermal system kemudian energy energy ada energy storage tapi energy storage energy efisiensi energy dengan kata kunci exploration kayaknya kok sepertinya kok kurang coba kalau kita exploration tidak ada geology tidak ada ekspor tidak ada jadi memang sepertinya memang tidak tidak domi tidak klik tidak signifikan untuk bisa digambarkan disini sepertinya seperti itu jadi ibu dan bapak yang melihat video ini dengan menelak ini juga kita bisa menggunakannya sebagai instrumen untuk menentukan semacam knowledge gap sepertinya begitu karena dengan demikian dengan melihat ini kita bisa melihat kata kunci apa yang sudah sering muncul mana yang masih jarang muncul oke sekarang kita lihat sepertinya sudah jadi sekali lagi visualisasi yang saya buat itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 minus 1 yang source ini akan saya tambahkan mohon maaf jadi di dalam dokumen setiap folder ini akan ada nama institusi akan ada jenis file-nya apakah map atau net jadi kalau ibu bapak ingin melihat salah satu file disini maka harus pasang cari yang map-nya dengan universitas tertentu universitas X misalnya cari file net-nya jejaring-nya dengan nama universitas yang sama pastikan foldernya itu sama foldernya itu ada dalam satu folder yang sama ketika ibu dan bapak ingin melihat pemetaan tema yang tema tertentu nya foldernya harus sama baik hai 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 selamat menikmati